Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy M20 kasusnya adalah lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass FRP di handphone ini atau akun Google di handphone ini tapi sebelumnya kita cek lagi, ini handphone sudah kita konekkan ke jaringan internet via Wifi kemudian kita setup handphone ini ternyata sebelum masuk ke halaman verifikasi akun disini kita diminta untuk verifikasi kunci layar dan kebetulan kunci layarnya berupa pola memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya yang kemudian kita lakukan web data via recovery mode karena lupa kunci layarnya, maka kita gunakan akun Google untuk alternatif yang kedua dan ternyata yang punya handphone ini juga lupa akun Google-nya maka akan kita coba untuk melakukan bypass akun Google atau bypass FRP dengan mengganti model kunci layarnya oke sekarang kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita siapkan kabel data, tidak perlu kita gunakan dongle apapun gunakan kabel data saja dan tutorial ini gratis untuk toolnya atau file-nya bisa di download di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kalau sudah di download bisa kita jalankan untuk file-nya atau tool-nya ini dia ada Samsung FRP 2020 V2.rar kita klik kanan kemudian ekstrak disini dulu sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama Samsung FRP 2020 V2.exe ketika kita menjalankan tools ini akan terbuka juga browser jadi browser akan langsung mengakses ke website acvimware.com selaku developer dari tools ini untuk websitenya bisa kita close saja atau browsernya kita close dan sekarang kita fokus ke toolsnya ac-samsung-frp-tool 2020 V2 untuk foldernya kita minimize juga dan sekarang kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke komputer sebelum kita hubungkan handphone ke komputer pastikan Windows atau komputer yang kita gunakan sudah terinstall driver Samsung sehingga handphone bisa terbaca sebagai MTP device seperti ini jadi ketika kita colokkan handphone ke komputer maka akan langsung muncul nama handphonenya yaitu Samsung Galaxy M20 jika ternyata masih tidak terbaca oleh komputer silahkan teman-teman bisa klik menu disable driver signature pada toolsnya kemudian di restart komputernya dan ulangi lagi langkahnya dari awal oke kita ulangi dulu colokkan handphone ke komputer kalau handphone sudah terbaca seperti ini sekarang kita bisa klik saja menu bypass FRP pada toolsnya sampai muncul notifikasi info before start you must connect your device to wifi jadi kita harus pastikan handphone terkoneksi ke jaringan internet via wifi atau data seluler kemudian kita klik ok saja sampai muncul notifikasi AC firmware di layar handphonenya oke ini dia kita tunggu installing driver kita tunggu sampai ada keterangan launching browser event kemudian di layar handphonenya sudah muncul notifikasi AC firmware seperti ini oke sekarang kita akan coba untuk kembali ke tampilan handphonenya dulu untuk kabel datanya bisa kita lepaskan dulu saja biar tidak mengganggu kemudian kita klik menu lihat di sebelah kanan sampai muncul aplikasi youtube kemudian berganti menjadi browser chrome langsung saja kita klik terima dan lanjutkan kemudian berikutnya kemudian masuk ke chrome kita pilih lain kali saja kalau sudah berhasil browsing ke akun.google.com seperti biasa pada bagian address bar nya atau kotak link nya kotak url nya kita hapus kita ganti dengan alamat blog magelangflasher dengan url www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini jangan sampai salah ketik kemudian kita akses blog magelangflasher klik masuk saja pada keypad nya kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka kalau sudah kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya di sebelah kiri layar ini kita klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita klik menu FRP Bypass jika muncul iklan kita klik tutup saja atau ek di pojok kanan atas dan kita tunggu sampai terbuka halaman FRP Google akun seperti ini kemudian kita scroll ke bawah dan kita stop di bagian Samsung Special Text di sini pada bagian atas sendiri dari Samsung Special Text adalah Open Samsung Settings kita bisa klik Open Samsung Settings ini sampai masuk ke pengaturan dari Galaxy M20 ini kemudian scroll ke bawah kita masuk ke tentang ponsel dulu sudah betul ya serinya Galaxy M20 kemudian masuk ke informasi perangkat Luna perhatikan di sini untuk tingkat patch keamanan Androidnya ternyata masih lawas masih di 1 Maret 2019 untuk Androidnya juga masih di 8.1.0 yang artinya pada tingkat patch keamanan Android atau security Android yang masih lawas di tahun 2019 atau sebelum Agustus tahun 2020 maka sangat mudah sekali untuk merubah model kunci layarnya caranya kita kembali dulu ke tampilan awal pengaturan kemudian masuk ke bagian biometrik dan keamanan masuk lagi ke bagian pengaturan keamanan lainnya dan di sini kita scroll ke bawah kita gunakan alternatif menu di sini untuk mengganti kunci layarnya alternatif menunya adalah sematkan jendela jadi kita bisa masuk ke sematkan jendela kita aktifkan dulu geser bulatannya kemudian kita aktifkan juga pada bagian gunakan jenis kunci layar untuk mencopot sampai muncul tampilan lindungi ponsel Anda di sini ada beberapa opsi untuk membuat kunci layar pola pin kata sandi kita pilih salah satu aja kita coba ganti ke pin aja biar berbeda karena model kunci layar sebelumnya adalah pola dan untuk pinnya bisa kita buat yang mudah misal 1 2 3 4 kemudian lanjutkan kita konfirmasi lagi pin yang tadi kita buat 1 2 3 4 kemudian oke dan sekarang handphone ini sudah memiliki kunci layar yang baru pastikan sematkan jendela masih aktif jangan kita non aktifkan kemudian kita kembali lagi sampai ke halaman pilih jaringan wifi ya jadi kita kembali kembali lagi kembali lagi dan pastikan handphone ini masih terkoneksi ke jaringan internet via wifi kemudian kita klik berikutnya kita coba set up ulang sekarang jika sebelumnya model kunci layarnya adalah pola maka sekarang sudah berubah menjadi pin karena tadi kita merubahnya untuk melakukan bypass akun google yang lupa tadi kita tinggal masukkan aja pin yang kita buat tadi yaitu 1 2 3 4 kemudian klik berikutnya maka sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pada saat kita melakukan set up mungkin kita akan menemukan beberapa kali proses loading yang lumayan lama jadi tetap sabar kita tunggu aja sampai proses loading loading seperti ini selesai dan kalau sudah selesai proses loadingnya kita fokus untuk melanjutkan set upnya sampai ke tampilan menu samsung akun bisa kita lewati dulu kemudian selesai dan ponsel ini siap digunakan kita tunggu sampai masuk ke tampilan menu namun handphone ini jadi memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita merubah kunci layarnya dari pola menjadi pin untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1 2 3 4 dan sekarang untuk menghapus pin kunci layarnya kita bisa masuk ke pengaturan kemudian kunci layar kemudian tipe kunci layar kita masukkan dulu pinnya kemudian kita bisa non aktifkan dengan memilih usap atau tidak ada pengaman maka handphone ini sudah clean semua kunci layar sudah hilang akun google sudah berhasil kita bypass oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya